Kasus laka lantas yang terjadi di kota Abepura pada triwulan terakhir di tahun 2017 mengalami peningkatan yang signifikan. Tahun 2017 di triwulan terakhir terjadi peningkatan jumlah kasus laka lantas yang terjadi di kota Jayapura, khususnya di jajaran hukum Polsek Abepura, di mana kecelakaan diakibatkan masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang tata tertib rambu-rambu lalu lintas di jalan raya, seperti tidak menggunakan helm, menerobos lampu merah, atau mengkonsumsi minuman beralkohol. Kanit lantas Polsek Abepura, Ibda Lamasih, ketika diwawancarai menjelaskan bahwa di triwulan terakhir jumlah kecelakaan yang terjadi di Abepura sebanyak 43 kasus kecelakaan, di mana 6 orang meninggal dunia, 27 orang luka berat, dan luka ringan 25 orang. Rata-rata diawali dengan pelanggaran lau lintas. Contoh pelanggaran lau lintas, contoh dia terobos lampu, terobos barekade, melawan arus, dan setelah melawan arus itu adalah timbul pelanggaran diawali dengan pelanggaran ini sehingga menimbulkan kecelakaan lau lintas. Sedangkan larangan seorang pengemudi, baik dia minuman keras maupun yang tidak boleh dilakukan, dia ngantuk kecapean, itu hanya sedikit. Tapi yang sebagian besar dia melakukan pelanggaran lau lintas dulu sehingga menyebabkan kecelakaan itu terjadi. Lamasih juga menghimbau kepada masyarakat agar selalu patuh terhadap rambu-rambu lau lintas. Sebab kota Abipura lebih banyak ditemukan warga masyarakat yang tidak mematuhi rambu lau lintas seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kornelian Mudumi, Ayus Diapura memberitakan.